Intro Oke masih di pancaruaskan langsung dari jalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung Tak tahan lagi Vokal dari Meli Guslo ya Oh iya pendengar radar memang gak tahan ya Kalau misalnya dalam lingkungan kita atau dalam darah kita itu Banyak sekali kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat Nah dilansir dari radar Kota Bumi Ini ada perampok yang makin hari ini kayaknya makin merajalela ya Dan informasi yang saya ambil dari radar Kota Bumi di halaman pertama Terbit hari ini ya Rabu 4 April 2018 Bahwa kawanan perampok ini beraksi di wilayah hukum Polres Lampung Utara Dan insiden as tersebut menimpa Budi Santoso Warga dusun Jerinjing Desa Baru Raharja Kecamatan Sungkai Utara sekitar pukul 2 lebih 30 pagi ya dini hari kemarin Dan peristiwa yang menimpa juragan ayam ini Terjadi saat dirinya sedang tertidur di kamarnya sekitar pukul 2.30 tadi ya Dini hari kemarin Dan memang dari informasi yang didapat dari radar Kota Bumi Bahwa perampok ini sengaja menyandra cucunya Agar sang korban ini tidak berdaya dan akhirnya menyerahkan diri gitu Ya untuk informasi lebih lanjut atau juga ingin informasi yang lebih tahu lagi Silahkan pendengar radio radar bisa dapatkan koran radar Kota Bumi ya Yang terbit hari ini hari Rabu tanggal 4 April 2018 Kalau misalnya di daerah kita memang masih ada kejadian-kejadian yang memang Apa namanya memperdaya warga gini Ngeri juga ya pendengar radar Mudah-mudahan Kejadian ini bisa segera diselesaikan oleh pihak berwajib yang ada di Kota Bumi Di Lampung Utara sana dan tidak terjadi di daerah-daerah lain lagi Kemudian dari radar Kota Metro Karena radar grup ini memang banyak sekali pendengar radio radar Koran-koran yang memberikan informasi-informasi Tidak hanya di Bandar Lampung Tapi juga yang ada di daerah-daerah yang ada di Provinsi Lampung ya Misalnya di radar Metro Penipuan yang mencatat nama Aju dan Wali Kota Metro Metro juga masih menjadi berita yang berada di halaman depan Kemudian Ikan kaleng bercacing juga beredar di Kota Metro Jadi dari Metro dilaporkan bahwa Kendati, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan Republik Indonesia Badan POM RI telah merilis sejumlah makanan Makanan ikan kaleng yang mengandung cacing Namun belum ada action dari dinas terkait untuk menarik makanan tersebut Pantuan radar Metro tanpa sejumlah swalayan dan juga pusat perbelanjaan di bumi Saiwawai ini masih menjajakan makanan tersebut Kalau untuk Bandar Lampung kemarin sudah dilakukan sidak itu dari dinas terkait Dan memang sudah tidak ada Artinya para penjualan ini tidak memajang atau juga tidak memasang Makanan atau ikan kaleng ya Ikan yang dimasukkan ke dalam kaleng itu Tapi untuk Kota Metro Kenapa ini kalau belum ditertibkan Karena dikhawatirkan nanti akan meracuni atau juga akan bertampak tidak bagus untuk warga Misalnya dari pantuan radar Metro Seperti di Alfama dan juga Indomad di Kota Metro Di dua tempat ini berbagai merek makanan ikan kaleng masih terpampang rapi di tempatnya Dan menurut Tina Salah seorang pegawai Alfama di Hadi Mulya Barat Metro Pusat Ikan sardin yang ditarik masih merek botan saja Tapi untuk yang lainnya tidak Ya untuk pendengar radar memang kita harus berhati-hati Apalagi nanti mendekati waktu bulan Ramadan ini Biasanya makanan atau juga kemasan-kemasan Makanan yang dikemas dalam kaleng Ikan ini kan memang sangat mudah ya Untuk kita olah Tinggal dipanaskan langsung bisa disantap Tapi karena kemarin terberi dari informasi Bahwa beberapa jenis atau merek dari ikan yang di kalengkan ini Memang mengandung sebuah cacing Yang memang itu bisa merusak dan juga mengganggu kesehatan kita Nah itu dia ya Kita harus benar-benar tahu dan juga bisa Mendapatkan informasi-informasi Yang memang itu sedang update ya Atau memang yang sedang terjadi saat ini Untuk itu kita memang harus Jangan males untuk mencari berita Untuk membaca atau untuk mendengarkan sebuah siaran radio Atau juga membaca koran Atau juga melihat dari informasi-informasi yang ada di internet ya Karena dengan informasi tersebut Insya Allah kita akan tahu lebih awal Dan juga kita bisa mencari jalan keluarnya Agar kita tidak termasuk dalam korban Yang nanti justru kita yang akan merugi Oke masih di radar pagi dan masih di menit ke-38 dari jam 6 pagi Di waktu Indonesia Barat Kita akan dengarkan dulu satu buah koleksi dari Rentobing Saya pilihkan Ini lagunya masih Talk about love Cinta terlarang Original motion pictures on track Arisa Cinta bisa datang kapan saja Biasanya dia hadir tiba-tiba Tiba lalu semua berubah Hati ini menjadi rengasah